Halo pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Perampokan bersenjata terjadi di Jatinegara Jakarta Timur, suatu orang terluka akibat terkena tembakan senjata. Perampokan terjadi pada hari minggu pagi di Jalan Gangmas, Kelurahan Bali, Meister, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. Pelaku tiba-tiba saja memasuki salah satu rumah mewah. Pelaku kemudian mengancam penghuni rumah menggunakan senjata yang diduga airsoft gun. Sopir pemilik rumah kemudian berusaha melakukan perlawanan hingga ditembak sebanyak lima kali. Terkena tembakan empat kali korban terluka di kepala, dahi, leher, dan dada. Jadi saya bicara sama bos, tiba-tiba dia masuk tanpa langsung memperkenalkan diri. Sedatangan saya, saya memperangkuk. Jadi tolong tanggung yang ada di tangan ibu, ada di semua itu, hape masukkan di peta saya. Setelah itu, tiba-tiba dia itu, mendekati hubungan saya, minta hape yang ditegalkan hubungan saya. Dan pemerintah selengkapnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telpon Kapolres Jakarta Timur, Kombespol, Erwin Kurniawan. Selamat sore, Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erwin, sejauh ini apakah pelaku sudah diketahui identitasnya? Ya, sejauh ini kami sudah mencoba melakukan penyelidikan dari olah TKP yang sudah dilakukan oleh para penyidik dari Polres maupun dari Posek Jati Negara. Nah, dari kejadian yang terjadi pada hari Minggu, barang bukti yang kami temukan di TKP adalah satu pasang sandal, kemudian topi warna coklat yang diduga menit pelaku, kemudian satu buah gotri warna kuning keemasan yang diduga merupakan peluru dari airsoft gun yang ditembakkan kepada sopir daripada pemilik rumah, kemudian sepeda motor Mio berwarna putih dan helm berwarna hitam. Dari itu semua, kemudian kami coba kembangkan juga tentang kepemilikan sepeda motor yang ditinggalkan oleh pelaku di rumah korban. Nah, dari situ kami sedang melacak tentang identitas daripada pemilik sepeda motor. Sampai di situ, nanti kami akan coba setelah mendapatkan identitas daripada pemilik motor untuk mencoba mencari dari pemilik sepeda motor yang tertera di surat-surat kendaraan yang ditinggalkan. Baik, Pak Erwin, sejauh ini berapa kerugian yang diderita oleh korban? Barang-barang apa saja atau harta benda apa saja yang hilang? Sebenarnya percobaan pencurian ya, jadi kenapa percobaan? Karena ketika tersangka memasuki rumah dan menodongkan senjatanya untuk mendapatkan telepon genggam dari pemilik rumah, dan ketika saksi korban Ibu Susanti itu menyerahkan, kemudian dipergoki oleh supir dari korban, yaitu Bapak Sofyan, sehingga terjadilah pergumulan yang kemudian handphone itu terjatuh dan tidak sempat dibawa oleh tersangka. Dan kemudian tersangka diteriaki maling dan akhirnya tersangka melatihkan diri meninggalkan sepeda motornya. Baik, untuk di wilayah tempat tinggal korban, apakah ini pertama kalinya, Pak, terjadi perampokan dengan senjata? Ya, ini pertama kali dan sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi. Jadi ini mungkin karena si pelaku melihat rumah daripada korban sendiri sedepi, sehingga berani melakukan kegiatan atau percobaan pencurian tersebut. Baik, sejauh ini untuk pemeriksaan CCTV dan lain sebagainya bagaimana, Pak? Ya, kami sudah mendapatkan CCTV dari gedung samping atau yang merupakan gereja dari titik terdekat dengan rumah. Dan ini sedang kami pelajari juga untuk menjadikan petunjuk untuk bisa mengetahui identitas daripada pelaku. Baik, terima kasih Kompos Pol Erwin Kurniawan, Kapolres Jakarta Timur telah bergabung bersama kami di ANU.